Intro SKPD yang memiliki tugas dalam memberi pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas. Guna menunjang pelayanan dibutuhkan sarana yang memadai, seperti halnya di Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil Kota Cierbon. Meski sementara ini kondisi di ruang pelayanan sudah lebih baik, namun beberapa sarana lain masih belum maksimal, diantaranya ruang aula yang bisa digunakan untuk keperluan internal SKPD dan layanan masyarakat. Saat ini ruang aula belum bisa difungsikan secara optimal, namun pemerintah daerah Kota Cierbon akan mendorong agar pembangunan prasarana dilakukan secara bertahap, menyesuaikan anggaran yang ada. Dan secara bertahap dari sarana prasarana di pelayanan, kemudian sarana parkir, dan secara bertahap prasarana gedung kita akan terus tambah, termasuk tadi keinginan untuk bisa memprioritaskan aula. Insya Allah nanti kan kita lihat dengan kemampuan apakah nanti bisa diperubahkan ataukah di 2024. Tapi prinsipnya pembangunan gedung sarana, prasarana khususnya di situ campi yang merupakan bagian dari pelayanan, bukan kita dorong, tapi secara bertahap. Nantinya diharapkan aspek yang memiliki fungsi untuk peningkatan layanan kepada masyarakat bisa jadi hal yang diutamakan pemerintah.